Saya lihat cara bertahgilnya aneh Ada yang seperti saya dapati orang La ilaha illallah La ilaha illallah Kalau ilnya harus goyang, kenapa harus ilnya harus goyang Itu saya tanya-tanya Kenapa harus demikian Kenapa harus goyangnya ke kanan Kenapa la ilaha illallah La ilaha illallah, biar saya imam Dari mana seperti ini Dia bilang, ustaz saya merasa tentram Kalau ilnya saya goyangkan Kita ibadah bukan ikut hawa nafsu kita Orang gue Emang enak Antum gak usah la ilaha illallah pun sudah enak Antum yang lain misalnya Dangdut, dangdut, dangdut Enak juga, bukan karena la ilaha illallah Tapi karena stripping-nya itu yang bikin enak Sering itu orang NU kalau berpikir Seperti pasukan kit-kit Ada Macem-macem, ada lagi yang muter Ada yang muter kan Ada lagi loncat-loncat Adakah tori goyang Adakah seperti itu Ini pikir atau joget Ya coba dibedakan to orang joget Atau begini loh Itu joget Gak ada orang gangdut begini Gak ada Gak ada Atau orang gangdut begini Bahkan ada yang matakan itu stripping Itu stripping Siapa stripping gak ngundungi Saya tidak kumpul sama orang macam-macam Tapi gak ada orang yang kemudian joget Gak ada Ada yang begitu Gak ada Dan jangan dikira orang yang tahlilan kayak gitu Orang tahlilan kok begitu Itu mungkin kamu Kamu begitu Suka begitu Itu kamu suka begitu Makanya kamu jadi begitu Paham Yang merasa begitu Dengarkan ucapan saya Dengan bangganya Nyebarin di mana-mana Stripping Bicara pakai ilmu Bicara pakai ilmu Jangan bicara pakai nafsu Jangan bodohin orang-orangnya Jangan bodohin orang Banyak Dengan kemampuanmu berbicara Ingat Allah akan nanya Ingat Allah akan Akan nanya Mas'ul Allah akan nanya kamu Ketika kamu berdua Dengan Allah dikubur Kamu akan ditanya Kenapa kamu halangin orang Mengisahkan aku Kenapa kamu halangin orang Mengucapkan La ilaha illu Kenapa kamu sesat-sesatkan Mereka yang mengisahkan aku Dan engkau biarkan mereka yang mabuk-mabukan Engkau biarkan mereka yang gurhaka Pada orang tua Engkau biarkan mereka yang mutuskan tali silatuh Bahkan engkau katakan Singkirkan orang tuamu Kalau dia tahlilah Insya Allah Hati-hati Tanggung jawabnya lidah Tanggung jawabnya Lidah Tidak gampang Sohabatnya Rasulullah SAW Tanya itu Seperti Haliku Ali bin Bitalib Karimullah Nanya kepada ulama Nanya kepada Anah Aku adalah Kau tanya ilmu Ali Bintunya Tanya kepada Sidna Ali Bagaimana fikirnya Pada sahabat Apakah sahabat Kalau fikir Tuyam saja Sidna Ali mengatakan Kalau pagi Aku melihat Sohabatnya Rasulullah SAW Berfikir Dan tubuh mereka bergoyang Seperti pohon Yang diterbang Angin Di saat kencang Pohon-pohon Terbangin Di kencang Gimana Berarti Sohabat striping Ya Awas Kamu Ini orang Gaya-gaya Kita tuntut Aja Ucapan Begitu Begitu Sohabat Orang Yang Orang Yang Punya Orang Yang Punya Rasa Orang Yang Punya Rasa Gunung Saja Disuruh Bergoyang Salaam Tala Bersama Nabi Dawud Berfikir Gerak Gunung Gak Boleh Diam Sohabatnya Rasul Ya Gerak Masalah Hati Masalah Hati Akadnya Ketika Disebut Nama Allah Hati Mereka Bergetar Getaran Hati Itu Tidak Bisa Ditahan Tubuh Orang Gereka Tentang Orang Gemes Ada Orang Gemes Aku Gemes Ada Ada Aku Gemes Memang Tuh Ada 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 Gereka Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Kenapa Itu Ketaran Hati Iza Dukir Allah Wajilat Kulubuhu Jika Disebut Nama Allah Hatinya Bergetar Bergetar Tubuh Bagaimana Tidak Bisa Dikuasai Ketika Sina Jafar Atiyyar Radhiallahu Zala Anuh Rasul Mata Asbah Engkau Adalah Manusia Yang Paling Menyerupai Aku Akhlak Maupun Parasmu Coba Ini Pujian Biasa Luar Biasa Kamu Paling Mirip Sama Saya Itu Tubuh Mumpun Akhlak Mirip Sama Sia Biasa Luar Biasa Sina Jafar Atiyar Bangun Langsung Luar Biasa Senang Gitu Disco Orang Senang Biasa Bangun Loncang Tadak Orang Senang Gerak Ketika Orang Berfikir Menemukan Rasa Menemukan Rasa Rasa Tubuhnya Bergoyang Dan Itu Dilakukan Oleh Para So So